Ada yang satu yang sama, bahwa yang ada di puncak adalah mereka yang bertahan dengan berbagai propontra. Ya, terima kasih. Jadi kalau melihat perjalanan karir para pesohor publik figur ya, baik yang senior maupun pendatang baru, itu memang tidak ada yang sama persis. Jadi masing-masing berangkat dari pengalaman, dari problem, dari tempahan lingkungan yang berbeda-beda. Tetapi dari perbedaan-perbedaan perjalanan karir itu, dengan berbagai macam benturan-benturan yang dihadapi, rata-rata ada yang satu yang sama. Bahwa yang ada di puncak adalah mereka yang bertahan dengan berbagai propontra. Karena dunia pesohor, dunia publik figur, itu adalah dunia yang tidak lepas dari propontra. Nah, propontra itu nggak bisa dikendali. Itu sebuah kenisjayaan di dunia entertainment. Jadi apa yang dialami oleh Mayang dan juga dialami oleh Puji, dua-duanya tidak lepas dari propontra. Ya, kita tahu bagaimana propontra yang ada di sekitar Mayang dan juga propontra yang ada di sekitar Puji. Jadi, kedua-duanya memiliki propontra yang sama. Bahwa hari ini telah mengalami perjalanan karir yang berbeda-beda, itu plus minus ya. Dan berkaitan juga dengan rejeki. Artinya kemarin rejekinya Puji, bagus. Puji bagus ya, dia dipuji banyak orang, terus ratingnya naik. Nah, hari ini Mayang yang dipuji gitu. Dan ratingnya juga naik. Tapi dulu, sebelum dia dipuji hari ini, dia pernah juga terpuruk. Dan propontra terhadap dirinya juga cukup tajam. Jadi gitu loh, sebagai pembuka dari obrolan kita. Bang, sorry agak geser ke kanan dikit bang. Mantul cahaya. Nah, cakep. Oke, lagi nih. Ya, ke kiri dikit, kiri dikit lagi. Abangnya aja yang geser. Nah. Kesini apa kesini? Nah, iya kesitu aman. Ke kanan dikit. Dikit aja ke kanan. Kanan abang, nah. Ya, udah cukup. Oke. Oke, siap. Oke, lanjut bang. Kalau nadi abang mengatakan Mayang dulu dihujat, sekarang justru lebih dipuji karena karirnya naik turun. Begitu pun juga dengan Fuji yang dulu dipuji sekarang mulai menurun. Nah, artinya Mayang sendiri bisa membuktikan ya bang, kalau dia sebenarnya itu bertalenta. Sementara Fuji kan kita tahu dulu mungkin terkenalnya karena meninggalnya almarhum Vanessa gitu bang. Ya, jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa setiap pesawat itu, perjalanan karirnya itu berangkat dari akar yang berbeda. Lalu bertemu dengan berbagai problem. Dan semua beda, nggak ada yang sama. Yang sama itu tadi yang saya bilang, pro-contra. Selalu melewati pro-contra. Ada yang tajam, ada yang pro-contranya ringan aja. Nah, hari ini kalau Mayang dipuji sama banyak orang, menurut saya itu adalah proses kreatif, proses berkesenian yang menarik. Karena Mayang ini kan memiliki talenta yang cukup kuat di dunia seni. Dia bisa bermain musik, dia main gitar dengan baik. Tapi dia juga adalah penyanyi dengan suara yang materi suaranya itu bagus sejak awal. Jadi tinggal dipoles lagi. Kalau dia mau terus maju, berkembang. Dan saya kira apa yang kita lihat hari ini dibanding yang dulu terhadap Mayang, adiknya jauh lebih berkembang. Dia bisa menunjukkan skill musikalnya dengan baik. Dia nyanyi bagus, dia main gitar bagus. Tinggal satu lagi sih menurut saya, Mayang, untuk bertahan di dunia kiburan ini adalah dia menambah kemampuannya, skill-nya bisa menulis lagu. Jadi bikin lagu sendiri, sehingga dia bisa bermain gitar, memainkan lagu sendiri, dan dia nyanyi sendiri. Itu jauh kreatif. Kalau itu dia lakukan, dia akan meninggalkan jauh. Puji kemana-mana. Karena Puji ya memang terkenal, terkenal dia karena cerita misteri dibalik berbagai macam peristiwa yang ada di sekitar keluarganya ya. Al-Mahrum kakaknya, dan terus kemudian apa, dosip-dosip yang menyertainya gitu. Jadi dia populer. Populer tanpa karya juga bisa berbahaya. Karena pujian itu kan akan berkurang dengan sendirinya setelah ada pendatang baru. Pendatang baru tidak bisa menggeser orang yang punya karakter yang kuat. Orang yang punya skill yang kuat, yang tidak semua orang miliki. Dan menurut saya, Mayang memiliki itu. dia punya kemampuan bermain gitar. Tidak semua. Public figure di Indonesia perempuan bisa main gitar. Kalau kita sebut nama istimewa, sebutlah misalnya Bunga Citra Lestadi. Dia terkenal banget. Suara bagus. Merdu. Tapi dia nggak bisa bermain gitar. Di sisi itu, Mayang punya peluang buat ngalahin dia. Suara. Suara Mayang juga bagus. Hanya butuh pengalaman panjang. Tambah setahun, dua tahun. Paling nggak tiga tahun lagi. Karakter suaranya Mayang bakal keluar. Persoalannya adalah, apakah dia bisa menulis lagu lebih baik? Kalau dia bisa menulis lagu lebih baik, dia bisa ngalahin Agnes Monika. Karena Agnes juga belakangan ini baru menulis lagunya sendiri. Dulu, lagu-lagu dia ditulis oleh orang lain. Nah, jadi peluang itu sebetulnya. Kalau di dunia tarik suara, sedikit sekali perempuan penyanyi di Indonesia yang bisa menulis lagunya sendiri. Semua diva nggak punya lagu sendiri. Jarang mereka populer karena ciptaan lagu sendiri. Namanya punya peluang itu. Sementara kalau kita melihat Fuji, Fuji peluangnya apa ya? Kalau cuma mengandalkan wajah cantik, banyak perempuan cantik dari dia. Kalau cuma mengandalkan cerita-cerita misteri, pro-kontra banyak perempuan cantik punya cerita misteri yang juga cukup buat. Yang setiap hari kita bisa lihat di media sosial. Jadi, peluang kalau kita ingin membandingkan, menarik sih membandingkan antara Mayang dan Fuji. Menurut saya, peluang Mayang jauh lebih besar untuk tetap eksis di dunia hiburan dibanding Fuji. Fuji hanya akan bertahan kalau dia punya cerita-cerita sensasional yang baru tentang dirinya. Misalnya tiba-tiba ada gosip baru lagi, dia lagi ngapain, dia lagi ngapain. Jangan lupa di dunia entertainment, berita itu adalah bisnis. Berita sensasi itu juga bisnis. Dan itu memang sebuah kenisjayaan di dunia entertainment. Makanya ada infotainment, ya karena infotainment adalah orang yang memburu berita, yang menyajikan berita-berita yang mengikur masyarakat. Nah, salah satu berita yang mengikur masyarakat itu adalah pro-kontra. Dan itu dimiliki oleh Fuji. Tapi seberapa besar pro-kontra yang ada di sekitar dia, seberapa besar pertahannya, nah menurut saya lebih cepat. Ketika banyak muncul pendatang baru, nama-nama baru, dia akan tersingkir. Tapi skill nggak bisa disingkirin. Pengalaman skill dalam dunia musik misalnya itu nggak bisa tergantikan. senioritas dalam dunia musik itu semakin dikagumi, gitu. Walaupun ada pendatang baru. Jadi gitu, bro. Bang, kalau berbicara gaya hidup, bang, dari kedua pihak ini, abang sendiri melihatnya bagaimana, bang? Karena kan, kalau dari circle saja, mungkin Fuji terlihat lebih banyak bergaul dengan banyak selebgram terkena, bisa kan, dengan gayanya yang lebih mewah. Sedangkan apakah mayang kurang dari segi circle dan pergaulannya, itu bagaimana, bang? ya, kalau istilah sekarang circle ya, jadi dalam dunia bisnis itu kan perlu jaringan. Mungkin jaringan mayang dibanding jaringannya Fuji, dibanding, apa, membandingkan kedua jaringan mereka, dalam konteks era sekarang, era digital, terus ada ada media sosial, lalu ada gen Z, gen milenial gitu ya, gen E sekarang udah mulai muncul, ya mungkin Fuji ada di dunia itu, dia diterima di kalangan itu. Tapi tuh, tadi saya bilang, di dunia para gen Z, gen E itu, itu kan orang datang ke sini, sini berganti. jumlah yang hadir itu, setiap saat itu, makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, generasi baru, terus lahir. Dulu kita masih asli menyebut gen Z, sekarang udah gen E. Jadi, gen alpha ya maksudnya. Nah, gen alpha ini bakal ngeganti posisi gen Z dalam dunia informasi, gitu. Dan katakanlah Fuji ada di sana. Nah, tapi nanti gen alpha dan gen Z ini, mulai memilah-milah. Mereka akan memilih, mereka yang diterima di kalangan mereka, tapi yang punya skill, yang punya keterampilan. Nah, dibanding, dibanding apa, Fuji, ma yang punya keterampilan yang, yang apa, yang sangat mendukung karitnya nanti, itu sangat mumpuni. ya susah lah, di usia dia tuh bisa menguasai alat gitar dengan baik, ya mungkin dia nggak janggu bermain gitar, tapi bisa bermain gitar sambil menyanyi, itu juga sebuah keistimewaan. Dan kalau itu dia terus kembangkan, misalnya gini ya, kalau misalnya saya, katakanlah sekarang main, dengerin kita ngobrol, saya menyarankan sama dia, ya kalau dia emang mau istimewa, kalau dia ingin jadikan, apa yang di, apa yang terjadi antaranya dengan Fuji, katakanlah, terjadi kompetisi yang, dia tidak sengaja, tapi itu dibuat oleh netizen, yaudah, kuatkan aja sekalian kompetisinya. Dia bisa kok belajar gitar, dia bisa datangin bujana, dia bisa datangin topati, dia bisa datangin gitaris-gitaris lagi, yang bisa ngajarin dia main gitar, semakin bagus gitarnya, dan itu juga jadi berita tambahan buat dia, terus nyanyi. Dia bisa datang ke penyanyi-penyanyi profesional, dia dapat konten, saat belajar nyanyi, katakanlah sama Dodika Tamsi, atau nyanyi sama beberapa pengajar-pengajar yang lain, kayak Bertha, ada namanya Metacarta, banyak. Dia bisa melakukan itu sebetulnya. Untuk naikin itu, kalau dia nggak punya sensasi, dia nggak punya lingkungan atau circle yang membuat dia naik sebagai, disorot sebagai sebuah berita, dia bisa bikin beritanya sendiri, tapi berita yang skillful gitu, yang lebih subtansial, dalam karirnya dia. Ya tadi itu, dia bisa ketemu banyak gitaris, tapi dia cari gitaris-gitaris muda nih, belajar. Jadi benar-benar belajar, tapi juga jadi berita. Coba bayangkan kalau misalnya dia belajar nyanyi dengan, kata-kata dia ingin belajar nyanyi dengan Ariel Noah, atau dia ingin belajar nyanyi dengan Pasya Umur, atau dengan penyanyi-penyanyi pendatang baru sekarang, yang namanya lagi naik gitu. Kan menarik banget. Atau dia berkunjung ke gitaris-gitaris. Bayang akan punya berita yang tersendiri, yang nggak dimiliki yang mau puji. Saya ngebayangin misalnya, kalau saya dikasih nih, Bud, lu kelola nih, ada dua nama nih, pokoknya eksis di dunia hiburan, dan make money gitu, make it happen. Saya lebih mudah mengembangkan, apa namanya, membesarkan namanya mayang, dibanding puji. Bang, tapi kalau dari gaya hidup, bagaimana abang melihat kedua orang ini, Bang? Kalau saya ditanya secara pribadi, saya lebih suka gaya hidup yang simpel, yang sederhana seperti yang ditunjukkan oleh mayang, dibanding puji. Tapi kan masyarakat di luar sana kan berbeda. Dan yang tadi saya bilang, Gen C dengan Gen Alpha, itu lebih menyukai gaya-gaya yang sensasional kan, dilirik. Tapi gini sekali lagi, kalau konteksnya adalah views, kids yang ada di digital, misalnya berapa banyak followersnya, rata-rata mereka yang sensasional sikapnya, itu kan di-follow, atau ditonton sama banyak orang, jutaan orang. Sementara yang tapi biasa-biasa aja, malah nggak dilirik sama sekali. Kan itu jadi pilihan. Sekarang mau populer dengan cara itu, ya itu bisa. Nah sebetulnya mayang bisa mencuri kemampuan puji dalam mengelola citra dia dengan hal-hal yang sensasional. Sebaliknya, puji nggak bisa ngikutin mayang. Puji nggak bisa belajar gitar secepat, secepat gila. Terus tiba-tiba dia bisa main gitar, nggak mungkin. Dia butuh waktu. Paling tidak tiga bulan. Dari sekarang, kalau dia belajar sekarang, tiga bulan dia baru bisa main gitar. Baru bisa main gitar. Belum tentu bisa bermain gitar seperti mayang. Nyanyi. Nyanyi, kalau dengar ngobrolnya aja, ngobrolnya mayang, dengan suara mayang ngomong, dengan puji, lebih enak dengan suara mayang ngomong. Makanya kalau dia nyanyi, lebih merdu, lebih indah. Dia udah punya, apa, modal suara yang menarik. Sementara, puji kalau mau nyanyi, belum tentu bagus. Berapa banyak, publik figur kita mencoba nyanyi, lalu kemudian akhirnya dia malu sendiri dengan suaranya. Ya, saya sebut aja, misalnya Luna Maya. di tengah popularitas, dia coba nyanyi dengan hijau daun. Suara, dengarkanlah aku. Apa?